Cara setek bahan bonsai sancang Kita simak ya Selamat pagi Selamat berjumpa kembali Di Hemingho Channel Di kesempatan pagi ini Saya akan Menyetek Bahan bonsai sancang Kita potong Sesuai ukuran yang kita inginkan Ini kita bersihkan di atasnya Dan sekalian kita pecah batang ya Ini biar nantinya kan Jadi akar Batang yang dibawa ini Jadi akar Bisa buat mamean ini Jadi ini tutorial Kali ini Cara setek bahan sancang Dan pecah batang Jadi nanti ketika sudah Tumbuh permanen itu Akarnya sudah jadi Yang tadinya batang yang kita pecah Itu berubah jadi akar Ini jadi empat bagian ini Kalau bisa sih Jadi empat Tapi kalau misalkan kecil Cukup jadi Sebisanya saja Jadi dua Atau jadi tiga Kita potong Agak jauh Tujuannya apa Untuk Mengurangi Laju pertumbuhan Cabang pertama ini Setelah itu Kita Ganjil ya Ganjil itu bahasa apa ya Maksudnya Buat nahan Atau Memisahkan bagian yang tadi Sudah kita pecah Batangnya Itu Kita ganjil Aduh Ganjil lagi Ketemu ganjil Ganjil bahasa apaan itu Ganjil Ganjil itu Buat Memisahkan kita Setiakan media Setiakan media Kita siapkan media Dan sekam Medianya itu Tanah gunung Sama sekam Kita siram Sampai basah Untuk Sampai basah Kita tanam Itu Kita kasih Potongan-potongan Bahan Tanjangnya itu Enggak begitu Teras kalau kurang bisa kiram lagi kiranya sudah cukup basah cukup lembab atau cukup basah kita potong kanan diri tengah titikan peniramannya sekarang kita fokus setelah tidak kita fokus ke ganjel ini tadi ya ini yang namanya ganjel ini sahabat ganjel bisa menggunakan apa saja yang penting bisa memisahkan ini bisa jadi 20 bagian kalau motongnya segini kurang lebihnya bisa jadi 20 bahan ini juga walaupun kecil ini bisa dijadikan bahan kita potong daunnya untuk mengurangi penguapan tapi jangan semuanya kita sisakan ini hasilnya kita buat bonsai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih